Masjid Sumpah Torate Udik Shandang di sebuah desa ada sebuah musyawarah yang menjadi pusat kehidupan sosial Selain menjadi tempat ibadah, musyawarah tersebut sering dipakai untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah-masalah yang mencangkut kehidupan sehari-hari Pengurus musyawarah ini bernama Ustadz Wahid Pada suatu hari terjadilah perselisihan antara Pak Tio dan Pak Sidi tentang tanah Ustadz Wahid akhirnya memutuskan bahwa perkara ini akan diselesaikan di musyawarah Masing-masing pihak diminta menyiapkan seorang saksi yang akan disumpah dengan memakai salai selendang di hadapan kitab suci Al-Quran Demi Allah, tanah itu milik Pak Sidi, saya melihat Ki Ahmad memberikan wasiatnya kepada Pak Sidi Ucap Rahmat, saksi dari pihak Pak Sidi Benarkah? Tanya Ustadz Wahid Semua itu dusta Ustadz, kami saksi Pak Tio membawa surat wasiat Ki Ahmad Seseorang menemukannya di bawah kasur Ki Ahmad Jelas Randi sembari menunjukkan surat wasiat tersebut Akhirnya, Ustadz Wahid dan pengurus masjid memenangkan Pak Tio Pada malam harinya, terdengar berita bahwa Randi jatuh sakit Dan beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia Pak Tio merasa bersalah Karena ia menyuruh Randi bersumpah palsu di musyawarah Selain itu juga, ia mengaku bahwa dirinya pula yang membuat surat wasiat palsu itu Aneh, rumah Pak Tio tiba-tiba terbakar Pak Tio tidak dapat diselamatkan Akhirnya, sisa-sisa kekayaan Ki Ahmad diwakafkan ke musyawarah Semenjak peristiwa itu, tidak pernah lagi terdengar peselisihan perkara tanah Namun beberapa waktu kemudian, dikabarkan bahwa seseorang mencuri barang yang berharga di rumah Fatimah Ustadz Wahid berjanji akan mencari pencurinya Keesokan harinya, Ustadz Wahid diundang Pak Fikar ke rumahnya Ustadz Wahid dan warga disuguhi makanan dan minuman yang lesen Aneh, Pak Umar hanya diam saja Setelah acara selesai, Ustadz Wahid bertanya kepada Pak Umar Ada masalah apa, Pak Umar? Dari tadi diam saja Tanya Ustadz Wahid Begini Ustadz, saya melihat emas kepunyaan istri saya dipakai oleh istri Pak Fikar Ia juga mengenakan cincin batu peninggalan bapak saya Jelas dari Pak Umar Jangan berperasangka buruk dulu Mungkin bentuknya sama Ustadz Wahid menghilang Pak Umar dan beberapa temannya mendatangi rumah Pak Fikar Mereka bercakap-cakap dengan Pak Fikar Sedangkan Pak Umar mengintip dari balik dinding tembikar Pak Fikar, cincin Anda sungguh indah Dapat dari mana? Cincin ini pemberian kakak saya Jawab Pak Fikar Setelah mendapatkan keterangan, mereka kembali ke rumah masing-masing Untuk menyelesaikan masalah itu, Ustadz Wahid meminta Pak Fikar bersumpah di musola Saya bersumpah demi Allah Tidak pernah mencuri di rumah Pak Umar Sumpah Pak Fikar dan beberapa hari setelahnya Pak Fikar sakit dan akhirnya Pak Fikar pun meninggal dunia Oleh karena itulah, setiap ada permasalahan warga penyesaiannya di musola tersebut Sejak saat itu, warga desa menganggap bahwa musola itu adalah tempat yang harus dijaga dan dilestarikan Akhirnya, musola itu diperbesar dan berubah menjadi masjid dengan nama Masjid Reteudik Sesuai dengan nama kampungnya Masjid Reteudik dipercaya dapat memberi bukti tentang perbuatan salah dan benar seseorang Tetapi, hanya orang-orang tertentu saja yang berani bersumpah di dalamnya Dan selesai